Intro Meningkatkan kewaspadaan dini pasca bumbunuh diri di Mapolres Tabus Medan, Jejaran Kepolisian Resort Majalengka, Perketat Pintu Masuk Penjagaan Mapolres. Pengetatan Pintu Masuk Mapolres Majalengka, terkait terjadinya aksi bumbunuh diri di Mapolres Tabus Medan yang menewaskan pelaku dan beberapa korban lainnya luka-luka. Setiap tamu yang masuk menggunakan roda 2 dan 4 diperiksa petugas kepolisian bersenjata lengkap, tidak terkecuali tamu yang berjalan kaki. Pengetatan penjagaan pintu masuk Mapolres atas pemerintahan Mapolres Polri, namun kepolisian di Indonesia diminta untuk tetap melayani masyarakat, terutama dalam pengurusan SKCK untuk pendaftaran CPNS. Para tamu yang memasuki Mapolres Majalengka diminta untuk menyimpan identitas diri dan diberikan kartu pengenal. Sebenarnya kalau SOP pengamanan di Pores Majalengka ada keceden atau tidak keceden, tetap kita laksanakan dengan kuas badan penuh. Kita selalu isi penjagaan itu dengan 5 personil. 5 personil dengan peralatan yang ada, seperti mirol, metal detector, dan lain-lain. Dengan adanya PASKA membunuh diri tersebut, kita akan lebih waspada lagi, demi keamanan bagi personil Pores Majalengka sendiri dan masyarakat yang datang ke Pores Majalengka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!